Intro Halo halo guys, welcome back with me, Inuomoto Vlog Nah di video kali ini, gue gak bakal ngebahas tentang tutorial Ya, kali ini gue mau ngebahas tentang gadget Ya, sesuai dengan video yang gue upload beberapa hari yang lalu Ya, yang belum nonton silahkan cek disini Oke, ya, gue mau ngebahas tentang satu kelemahan yang ada di Pixel Master nya Zenfone 4 Max Pro Sebelumnya, gue mau ngebahas sedikit tentang fitur kamera yang ada di Asus Zenfone Max ini Yang pertama, kamera depannya sudah 16MP dengan soft light camera Terus, dan kamera belakangnya ada 2 buah maksudnya Yang satu 16MP, yang satu lagi 5MP dengan lensa wide Kemudian ada lampu flash nya Nah, kita langsung aja ke bagian menu Pixel Master Oke, sebentar Sepertinya cahayanya terlalu terang Mari kita kurangi Oke, ternyata masih terang guys Gimana caranya ini? Nah Bagian menu Pixel Master nya Disini ada 7 buah mode Yang satu otomatis Kemudian pengindahan Kemudian Pro Kemudian resolusi Super Nah, resolusi Super ini bisa mengingatkan ketajaman gambar Sampai lipat-lipat yang ada pada Zenfone ini Jadi, kalau dikalikan 4 16MP dikalikan 4 Berarti 64 Jadi, resolusinya menjadi 64MP Kemudian ada menu GIF Kemudian ada menu Panorama Kemudian ada Timelapse Nah, dari ketujuh menu ini Ada satu menu yang sangat gue sukai Yaitu Mode Pro Dimana Mode Pro ini kita bisa menggunakan foto Dan kita setting manual Ya, hampir mirip dengan kamera DSLR Nah Satu kekurangan yang ada di menu Pro ini Ya, yang sesuai judul video kali ini Yaitu tidak adanya Apa ya Long exposure-nya tidak ada Jadi, kalau kalian mau bikin video Eh, apa Kalau kalian mau bikin foto dengan hasil long exposure Tidak ada disini Yang ada cuma white ball lens Kemudian bukan lensa Supaya seberapa sih lensanya menyerap cahaya Kemudian ISO ISO-nya sampai 3200 Kalau menurut gue untuk smartphone Tidak terlalu noise dengan 3200-nya Kemudian disini ada shutter speed Satu sampai disini Ada berapa ya Disini satu sampai per 40.000 Kemudian ada focus Bisa auto Bisa macro Bisa infinity Dan reset Nah Kalau kurangnya itu Kalau kalian mau bikin foto long exposure Ya, tidak ada menu Berapa detik atau berapa menit Bukaan si sensor Buat menyimpan cahayanya Jadi, disitu sih Satu kekurangannya Anjir, basi banget Gue yang jelasin ya Cuman itu sih Satu kekurangan yang Gue rasa Tidak bisa membuat foto long exposure Jadi Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan gue berharap Ada update-an software Atau VMware Kameranya Si Zenfone 4 Max Pro ini Jadi, kita bisa bikin Foto atau video long exposure Oh iya Gue sampe lupa Jadi, kalian gak usah Mikir atau gak ambil pusing ya Gak usah ambil pusing Si Zenfone gak bisa Ambil long exposure Tapi, kalian bisa mendapatkan Ya, aplikasi Kalian bisa menggunakan Aplikasi lain yang ada di Playstore Buat foto-foto long exposure Oke Makasih buat teman-teman semua Yang udah Nonton video kali ini Ya Gak terlalu berhubungan Dengan moto vlogging Tapi Satu hal Gue adalah Zen user Jadi Untuk Zenfone 4 Max ini Gue Rasa Cukup banget Untuk kegiatan Moto vlogging gue Karena Gue sering touring Jadi membutuhkan Daya baterai yang tahan lama Kemudian Kualitas foto yang Lebih Bagus lagi Cuman sedikit Ada perbedaan Dengan asus Zenfone 5 gue Yang lalu Dimana Zenfone 5 gue itu hilang Atau jatuh di tengah jalan Gue gak tau Nah Satu perbedaannya Hasil dari Zenfone 5 Agak tajam Ya tajam Memiliki kontras Dan Pewarnaan yang Sangat menarik Sedangkan Zenfone 4 Max Pro ini Ya Memiliki Kontras yang agak kurang sih Menurut gue Tetapi 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 nanti kita bisa Setting di photoshop Atau di Adobe Lightroom Android Jadi gak masalah Lebih baik Gambarnya netral Jadi lebih baik Untuk pewarnaannya Daripada Memiliki pewarnaan Yang lebih Terang Atau lebih Menarik Nanti agak susah Dikasih warnanya Oke Untuk Zenfone Max Pro nya Gue acungin jempol Cocok banget Untuk Mengakomodasi Kegiatan gue Sehari-hari Yang ada Di Lapangan Terutama Apalagi nanti Di saat Gue lagi Turing Jadi Mungkin sekian aja Daripada gue Ngebacot mulu Masih bercerita Mungkin sekian aja Gue Inul Motovlog See you and Bye-bye Bye